hai 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 teman-teman hari ini saya mengunjungi peranakan kambing yang juga masih punya tetangga jauh tapi ini beda ya teman-teman biasanya kambing-kambing itu bentuknya kambing biasa kambing-kambing jawaran itu atau mungkin satenik kambing untuk yang kali ini adalah kambingnya kambing gibas atau biasa dikenal sebagai sun the ship ini jumlahnya udah banyak sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan kambing-kambing ini kelebihannya adalah dia mampu makan apa saja dia bukan pemilih biasanya kalau kambing biasa itu milih teman-teman kalau misalnya nggak biasa dia makan dia nggak mau makan tapi untuk yang kali ini kambingnya kambing biasa maksudnya kambing yang makanannya biasa biasa makan apa aja dia lah dan durasi kelahirannya jauh lebih cepat teman-teman biasanya setahun bisa sampai tiga kali kalau kambing yang biasa itu setahun standar dua kali ada yang satu kali malah kalau ini standarnya tiga kali kadang malah ada yang empat itu rata-rata biasanya tiga tiga kali dalam tahun satu tahun itu artinya untuk bisnis kambing ini lebih cepat menguntungkan harganya memang agak murah tapi tergantung jenisnya kalau yang jenis ini jenis tengah-tengah nggak murah tapi nggak mau jadi untuk daya untuk sisi bisnisnya jauh lebih menguntungkan kambing yang ini dikarenakan dikarenakan dia cepat perkembangannya lebih cepat dan makannya lebih mudah ini pemiliknya nggak ada nggak tahu kemana jadi pintu masuknya itu ada bisa nggak mau masuk sekarang dikarenakan juga ya ketika ada orang asing yang masuk sini tapi kayaknya mereka nyaman aja tapi sekipun yang masuk itu bukan orang yang biasa masuk mereka standar-standar aja biasa biasa aja kecil-kecil dan ini bisa juga dipakai korban teman-teman ada beberapa orang yang nanya kambing ini bisa dipakai korban apa enggak bisa kalau semua kambing itu bisa justru biasanya kambing-kambing yang dikorbankan kalau diharap itu kambingnya jenis ini karena kambing ini satu frekuensi satu jenis dengan kambing yang dipakai untuk membuat wall atau jaket justru kesenuhannya malah kambing ini karena posisinya kambing ini kambing yang biasa dipakai untuk korban di daerah Arab kalau kambing-kambing jawa malah jarang kalau dari sisi bentuknya lebih bagus kambing jawa lebih besar dan lebih bersih kalau ini gembel-gembel gitu ya harganya jauh lebih murah enggak jauh sebetulnya sedikit lebih murah mungkin kesarannya bisa sampai 400-an ribu atau bahkan kalau misalnya yang jawa lebih bagus tuh sampai 500-700 ribu ini mungkin perekornya kalau yang begini tuh malaku 700 ribu kalau yang santannya mungkin dua lipatnya 1,4-1,5 tapi kalau yang jawa bisa sampai 2,5 itu artinya selesai 1 juta CRUCHA masih mengakhiri gak masuk dari kasutnya 6 jangis kompengnya sudah sampai sampai... kemudian ini gak visitas yaaah yaaah kiri pagi pagi na di pemandangan dari belakang angle dari belakang sepertinya temen-temen kelihatan yang kotor ya tapi kambing itu kulitnya nggak masalah yang penting adalah dagingnya karena disini komoditinya adalah untuk konsumsi tidak dengan di Eropa yang komoditinya kadang-kadang untuk wow jadi kebersihan dari bulu-bulunya juga perlu dijaga kalau disini enggak usah ini kalau saya nggak salah kita hitung ada tiga belas ya itu mungkin yang bedennya agak hamil ya lucu ya namanya kecil-kecil mereka hamil masih kecil tapi hamil ini yang kecil juga hehehe yang kecil-kecil ini juga sepertinya gede ini berhubung yang punya nggak ada ya sudah kita ngecah sendiri aja hei lucu ya cina ya tapi khas bau kambing hapek waduh get happy ini juga keluar hahaha keren kambing-kambing ini keren teman-teman ini dia kambing-kambing santisip yang beda dari yang lain dan bagi teman-teman yang ingin berbisnis mungkin bisa membuat pilihan dengan kambing ini see you selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax